ini latihan untuk untuk tawadu ya kalau kita jumpa orang kita tidak tahu seberapa banyak air mata tobatnya yang rahasia kita tidak tahu seberapa banyak berbakti kepada orang tuanya mungkin mulia di sisi Allah karena sangat berbakti kepada ibu bapanya kita tidak tahu mungkin lihat pedagang berat bawa dagangan kita tidak tahu seberapa banyak pahala yang diberikan Allah untuk nanggung keluarganya karena bekerja luar biasa dan ikhlas mungkin ada yang sakit kita tidak tahu berapa banyak dosanya habis dengan sakitnya ini ada seseorang yang di fitnah kita tidak tahu berapa derajat yang diangkat oleh Allah buah dari hati yang ridho dan sabar menghadapi fitnah kita tidak pernah tahu kita tidak pernah tahu tiap orang diantara kita punya coupling takdir masing-masing punya episode masing-masing maka jangan posting makanan yang enak-enak kenapa? karena belum tentu orang yang lihat bisa kebeli makanan itu jangan posting kemesraan dengan suami tidak semua akhwat sudah punya suami ya jadi mesra sama siapa? ya sama suami tetap tapi tidak perlu diposting jangan sibuk memposting hebatnya anak tidak semua keluarga dititipi anak kesian jadi sedih hatinya bukan haram ya hadirin tapi rabaklah perasaan orang yang tidak seperti yang kita miliki jangan posting sepatu bagus karena nanti maling jadi ingin ya sudah lah rabak perasaan orang sehingga kita tidak tergelincir untuk melakukan hal yang mengotori membuat orang sedih karena empati kepada orang apalagi penyakit dari ibadah ria orang munafik juga sholat tapi sholatnya demi dilihat orang ada yang ngimamin itu semangat jadi imam karena ingin orang tahu kemerduan suaranya kita tidak boleh buruk sangka ke orang ini kalau kita yang jadi imam gatel apalagi kalau kita punya suara yang oleh Allah diberi bagus apalagi kalau ada yang muji kang kalau akang jadi imam bergetar hati saya udah itu mirab jadi wilayah kekuasaannya kalau ada orang lain yang ngimamin dia kecewa karena tidak bisa mengeluarkan suaranya kalau dia hafalannya panjang dibaca sepanjang mungkin sampai imam sampai makmum ada yang ngejungkel mungkin hati-hati hadirin sekalian diberi kelebihan itu kalau pecinta dunia akan sibuk cari penilaian makhluk ria emang saudara pikir mudah jadi imam tidak mudah kalau melangkah mudah takbir mudah tapi sholat dengan niat yang benar dengan hadir itu belum tentu juga sekali lagi ini bukan untuk menilai siapapun ini kalau kita yang jadi imam tidak mudah karena dalam ibadah juga bisa ada maksiatnya ria senang sekali mencari kedudukan di hati orang apakah dakwah begini aman berat dakwah seperti ini hadirin bisa ingin pamir dalil ingin pamer kesolehan dirinya atau menceritakan sesuatu agar dikesankan kita sudah seperti itu tahajud dong tahajud dong nikmat dia memperlihatkan seakan-akan dirinya sudah tahajud nikmat padahal dia tidak merasakan itu ingin pamer supaya diakui kekuatan ruhiyahnya kedalaman ilmunya belum berarti cerama seperti ini selamat di sisi Allah mungkin yang dengar dapat ilmu dapat pahala sesuai dengan niat masing-masing tapi yang cerama belum tentu selamat banyak penyakit hati yang bisa timbul apalagi kalau jamaahnya makin banyak padahal jamaah seribu seratus ribu seorang sama apa samanya samanya yang menilainya hanya Allah cuma ujiannya ujubnya lebih besar ada yang bangga sekali diundang ke istana negara seakan beda penilainya oh tidak cerama di istana negara dan cerama di astana anyar sama yang menilai adalah Allah cerama di hadapan para jenderal Mabes TNI Mabes Pori dan cerama di Hansip kelompok Hansip di pos Kamling sama tapi bisa kotor hatinya yang disana nanti kalau saudara cerama di tempat tempat seperti itu misal ada takdirnya jangan sibuk posting seakan-akan kalau cerama disana lebih tinggi derajatnya di sisi Allah kita posting ya bagi yang memposting itu kita husnuzon wah ustaz itu kemarin hot posting tuh kita husnuzon itu sebagai dakwah beliau tapi kalau saya anjurkan santri gak usah di posting bisi merasa ujung kuliah di sekolah di luar negeri di dalam negeri itu juga bisa penyakit S1 S2 S3 mana yang lebih berat cobaannya jawab S1 iya S1 karena lawannya SMA jangan juga minder gara-gara kita misalkan SMA ketemu yang S1 jadi mewetan ah tidak tidak boleh itu kita tidak boleh merasa tinggi tidak juga merasa rendah diri lempong saja karena derajat itu sesungguhnya yang paling mulia diantaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa sudah kita tidak usah kagum tidak boleh juga merendahkan ya jangan minder dan jangan somse nah hadirin sekalian jadi maaf ya kuliah agama juga bisa jadi kotor hati SAG dengan MAG berat mana ujiannya MAG kalau udah itu ada yang lebih tinggi apa sih DRAG AAG ujian lah jadi siapa jadi orang yang paling sukses dalam hidup yang paling bersih hatinya itulah paling berilmu orang yang ilmunya paling bagus yang paling bersih hatinya orang yang ibadahnya paling bagus yang paling bersih hatinya karena yang berjumpa dengan Allah yawmallayyan fa'umalu wala banun illa man atallaha biqal bin salim ingat hari tiada manfaat harta dan anak-anak kejuwati yang menghadap Allah biqal bin salim dengan hati yang selamat dikati